Menjelang arus mudik lebaran, penumpang pesawat di Bandara SMB2 Palembang, Sumatera Selatan melonjak kenaikan sebanyak 5.000 penumpang dengan 44 aktivitas pergerakan pesawat setiap harinya. Penumpang saat ini rata-rata 5.000 penumpang per hari dan pergerakan pesawat, kurang lebih 44 pergerakan pesawat. Dua kawanan pelaku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan mukai warga diripus polisi. Dari tangan pelaku, petugas penyita senjata tajam jenis jelurit. Aksi peremanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Inilah suasana aktivitas arus mudik penumpang pesawat di Bandara SMB2 Palembang pada Senin siang. Antusias penumpang pesawat di Bandara SMB2 terlihat cukup begitu ramai, meski perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah masih cukup lama. Banyak warga begitu cepat pulang kampung lebih awal. Salah satunya penumpang pesawat bernama Riwi ini mengatakan, dari kota Palembang tujuan pulang kampung ke Jakarta dikarenakan mudik awal, ada urusan studi yang harus dikerjakannya. Meskipun adanya pemberlakuan peraturan surat edaran dari Kementerian Perhubungan No. 36 Tahun 2022, penumpang pesawat wajib harus melengkapi vaksinasi, yaitu booster. Jika belum memiliki vaksin booster, maka penumpang pesawat harus melakukan tes PCR terlebih dahulu, sebelum dilakukan penerbangan pesawat. Menurut Executive General Manager Tommy Aris Dianto, peningkatan tersebut terjadi terhitung sejak bulan Ramadan, peningkatan akan terus terjadi hingga puncak aris mudik yang diprediksi terjadi pada tanggal 29 hingga 30 April 2022 mendatang. Untuk lonjakan penumpang sebelum hari mudik ini, Alhamdulillah sudah cukup baik dan meningkat. Penumpang saat ini rata-rata 5.000 penumpang per hari, dan pergerakan pesawat kurang lebih 44 pergerakan pesawat, dengan adanya surat edaran juga dari Kementerian Perhubungan No. 36 tentang perjalanan dalam negeri, para penumpang diharuskan untuk menggunakan vaksin ketiga booster dan juga bagi penumpang yang baru dua vaksin, dia harus melengkapi PCR maupun juga antigen. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan.